Sejumlah pasangan bukan suami istri dan kategori di bawah umur terjaring razia penyakit masyarakat atau pekat yang dikelar oleh petugas gabungan Polda Jambi yang dikelar dengan menyasar sejumlah kamar kos di Kota Jambi. Sejumlah pasangan bukan suami istri di kamar Indokos Alvin yang berlokasi di kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jeluto, Kota Jambi terjaring razia pekat Polda Jambi pada Jumat 18 November malam. Petugas memeriksa satu persatu kamar kos, dari dalam kamar petugas mendapati sejumlah pasangan kekasih yang masih di bawah umur berduaan di dalam kamar Indokos yang terindikasi tempat praktik prostitusi online yang meresahkan masyarakat. Saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari salah satu kamar petugas mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi yang baru hingga bekas pakai dari salah satu kamar yang dikeledah polisi. Setelah dilakukan interogasi dan tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri, pasangan kekasih tersebut langsung diangkut petugas gabungan. Dalam razia pekat tersebut, petugas menjaring sedikitnya belasan orang, terdiri dari tujuh pasangan dan dua wanita tanpa pasangan, diduga pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu di dalam kamar. Pasangan yang terjaring tersebut menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas Subdit Renakta di Treskrimumpol, Dajambi. Razia serupa akan gencar dilakukan untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.